Baru kesempatan kali ini saya bicara di hadapan kalian semua. Bukan saya tidak mau menjawab, cuman para kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bahwa penanganan pegara, dugaan tindak pidana, pembunuhan perencana yang dilakukan penyidikan oleh kawan-kawan baris krim, empat berkas perkara sudah masuk di campidum dan dalam proses penelitian berkas perkara. Sebagaimana dalam dituntukan oleh Kitab Undang-Undang Kacara Bidana, Kejaksaan Berwenang melakukan proses prapemuntutan untuk membuat-buat terang satu peristua pidana. Penyidikan itu membuat tangan peristua pidana dan kami yang membangun kasus itu untuk dapat segera dibawa ke pengadilan. Jadi kawan-kawan, perkara ini insya Allah apabila suruh putih-putih kami dipenuhi oleh kawan-kawan penyidik yang telah berupaya mengungkap peristua pidana ini, kami akan bawa ke pengadilan sesuai dengan alat bukti yang ada saat ini. Prosesnya sudah berjalan kurang lebih dua mingguan kuranglah ya. Kami berkoordinasi secara intensif baik dengan kabar skrim, kabar skrim dua kali ketemu saya di sini dalam rangka diskusi. Penanggap perkara ini juga dengan penyidik dipimpin oleh Direktur Andiria, Brikadir Jenderal. Jadi kami melakukan diskusi intensif siang malam, bahkan di hari libur pun kami berdiskusi kepada kawan penyidik. Kenapa? Karena kami menganggap perkara ini harus segera kami tuntaskan di pengadilan. Namun demikian, kawan-kawan media harus bersabar, karena proses hukum itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan pasal-pasal yang disanggakan. Kita tidak boleh sembarangan, makanya saya tidak menganggap banyak bicara, karena saya takut bias. Proses penyidikan harus berjalan sesuai dikentuan hukum acara pidana, agar fokus penyidik. Begitu jaksia nanti, jaksia tidak boleh banyak bicara. Jaksia itu bicara di persidangan, terbuka untuk umum. Jadi tidak membutuhkan opini apa-apa. Kita hargai hargan matabat manusia, supaya ada proses penyidikan hukum itu murni hukum. Tidak ada yang lain-lain. Demikian, ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Pak, saya Rahel dari Kompas.com. Penegasan, Pak. Berarti saat ini proses berkaranya masih proses ya, atau dibalikan lagi ke bar es krim kah untuk empat tersangka? Dan satu lagi, Pak. Terkait berkas perkara Ibu Putri Chandrawati, apakah sudah diterima ke jagung juga atau bagaimana? Baik. Terima kasih, Rahel. Jadi, sebagaimana saya sambutkan tadi, empat berkas perkara sudah ada di Kejaksaan Agung. Sudah diteliti. Sudah diteliti. Dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik, karena masih ada yang harus diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya, tentang kesesuaian alat bukti. Karena ini harus kami bawa ke persidangan. Membawa berkas ke persidangan itu tanggung jawab jaksa. Sehingga jaksa itu ketika membuat persidangan, betul-betul berkas itu memenuhi syarat formil materil. Dan bisa dibuktikan. Kalau berkas Ibu PC, ini tadi pagi baru kami terima dari penyidik bar es krim. Dan kami akan melakukan langkah yang sama, yaitu penelitian sebagaimana tentukan hukum acara pidana Ibu Rahel. Ada lagi? Saya Dian dari Harian Kompas, mau nanya apakah ada target Pak dari Kejaksaan Agung untuk pelimpahan tahap kedua yang barang bukti dan tersangka gitu. Kemudian ya itu sih dan kapan akan dibawa ke pengadilan? Baik. Hukum acara pidana kita menganut asas-asas. Cepat-pat, sederhana, dan berbiaya ringan. Itu maknanya dalam. Cepat itu artinya bukan terburu-buru. Cepat-pat dalam memproses perapununtutan ini, harus juga cermat. Jadi nggak boleh terkesan buru-buru. Karena dalam undang-undang kami membuat, membangun anak penghormi kasus ini supaya terang. Apa peran orang-orang itu? Apa alat buktinya? Jadi kita bukan cepat terburu-buru, tidak. Cepat sesuai dengan hak kami untuk memenuhi, petunjuk kami dipenuhi oleh penyidik. Kalau sudah dipenuhi, kami segera limpah pengadilan. Pak, mungkin bisa dielaborasi lagi, Pak, terkait dengan anatomi kasus dan bukti-bukti yang masih harus dilengkapi oleh penyidik. Itu sudah subtansi prapununtutan nggak akan saya sampaikan. Tadi yang namanya rekonstruksi mana? Mana rekonstruksi? Pak, Reza dari CNN. Pengen nanya tadi kan ada empat, terus tadi ada beberapa berkas. Lima berkas. Lima berkas. Jadi intinya berapa berkas yang dibalikan penyidik dan juga yang... Jadi yang sudah kami kembalikan. Belum kembalikan. Belum. Karena kami belum memberi petunjuk saat tertulis. Karena petunjuk tertulis itu harus komplit dan memberi petunjuk. Harus lengkap. Sehingga untuk itu kami perlukan koordinasi, ekspus berkali-kali dengan penyidik. Nanti kami kembalikan berkas itu pada waktu yang tepat menurut Direktur Orang Data Bentar. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, cukup. Iya Pak, dari Fandi, dari Detik Pak, izin besok rencananya Kejangsaan Agung RI akan datang ke rekonstruksi di rumah dinas di Samu, Pak. Rencananya besok siapa saja yang akan dihadirkan ke sana, Pak. Dan boleh dijelaskan lagi, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, rekonstruksi itu, setiap berkas ada dua orang kita tengok ya. Jadi, kurang lebih delapan orang, ya sampai sepuluh orang kena lima berkas perkara. Tentang bagaimana jalannya rekonstruksi, mungkin kalau itu dipersilakan oleh penyidik, kalian meliputnya silakan. Tapi kalau tidak ya sudah, itu kepentingan hukum, kepentingan penegakan hukum. Jadi, nanti Jaksa yang akan ingin mengarahkan ya, bagaimana proses rekonstruksi terjadi peristiwa binana itu. Ada lagi? Gini, karena ini kan untuk kepentingan penyidikan, bukan untuk kepentingan pemberitaan. Ini harus dibedakan, Pak. Kepentingan penyidikan saya kasih penyidik. Kepentingan pemberitaan nanti dipersidangkan saja. Tapi Presiden kan bilangnya harus dibuka seterang-terang. Loh, saya sudah buka ini. Kan, sudah saya buka loh ini. Substansinya ini untuk kepentingan penyidikan. Jadi, penyidik yang harus tahu. Kalau media nanti, saya persilakan diikuti persidangan. Karena pengadilan itu terbuka untuk umum. Kami ini terbuka nih, sudah kami ceritakan. Apa kepentingannya. Nanti kalau kita, saya nyatakan lengkap. Kami juga sampaikan kepada media, lengkap berarti kami segera limpah pengadilan. Ya, tolong dipahami kawan-kawan media. Keterbukaan itu bukanlah kita membuka untuk hal-hal yang sifatnya substantif. Itu nggak boleh saya sampaikan. Substantif nggak boleh. Tidak akan saya ceritakan kepada kalian. Saya sampaikan kepada penyidik, biar penyidik berkoordinasi dengan jaksa, proses pemenuhan petunjuk itu. Ya, kalau saya ceritakan di sini, bukan konsumsi pemberitaan ini. Ini konsumsi penyidik bagaimana memenuhi petunjuk-petunjuk jaksa. Nanti yang terbuka di persidangan. Itu akan dibuka. Apa bunyi ceritanya bagaimana, seperti apa, modusnya seperti apa, motifnya seperti apa. Itu di pengadilan agar kalian dapat memahami, bukan kami tidak mau memberitahu memang hukum acara pidana kita seperti itu. Demikian, terima kasih. Sekian dan terima kasih rekan-rekan media. Aras kedatangnya, saya sampaikan terima kasih banyak. Perlu ada pertanyaan lagi? Pak, setelah nanti pengembalian perkas ke tim penyidik, apakah jaksa memberikan waktu atau deadline untuk penyidik, Pak, setelah pengembalian perkas? Kalau kita kepada penyidik, tidak ada deadline. Yang penting perkara itu memulih syarat kormil dan materiel. Ya, saya tadi sudah disampaikan Pak Jambidum, sudah dilakukan koordinasi secara efektif dan intensif. Dan sama-sama kita, perkara itu bagaimana cepat selesai. Saya kira itu ya. Ada persidangan, Pak, memang mungkin atau tahap, sebetulnya ke tahap-tahap kegiatan, maksudnya ada persidangan dari kejaksaan, apakah nanti persidangnya akan di pengadilan penyidiknya atau saatnya? Oh, nanti itu. Nanti setelah sudah jadi dakwaan, baru kita bicara di mana tempat persidangannya. Datap dua ya. Nanti itu. Kan bertahap semua. Saya kira itu ya, rekan-rekan. Saya besok mengundang rekan-rekan sekaligus jam 11 untuk press conference-nya. Bapak Jambidusus terkait perkara SD. Di ruang press conference, pushpinkum. Oke ya, sekian dan terima kasih. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Fadil Zumhana dalam keterangan pers belum lama ini sudah menerangkan bahwa empat berkas perkara dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadier Noprian Syahyosua Huta Barat dalam proses akan dikembalikan kepada penyidik. Empat berkas itu adalah milik dari Ferdi Sambo, kemudian Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf yang sudah lebih dulu diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal-hal yang disampaikan alasan kemudian kenapa empat berkas itu dikembalikan atau rencananya akan di dalam proses pengembalian kepada penyidik adalah untuk melengkapi anatomi, kronologi, dan juga kesesuaian terhadap alat bukti dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadier Yosua. Demikian breaking news untuk saat ini dan selamat menyaksikan program kami berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.